Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica nah rupanya cemilan dari santan dan juga kentang bisa dibikin jadi cemilan yang super enak lho bisa jadi cemilan supernya gerin enak banget bisa untuk ide berbuka puasa apalagi buat kalian yang bingung ya mau ide jualan apa karena udah pada banyak yang niru jualannya ataupun kalian kehabisan ide bisa banget pakai ide ini nah buat temen-temen yang belum subscribe channel YouTube Vivi Veronica silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video baru kalian gak akan ketinggalan terima kasih semuanya selama menonton ya semoga kalian suka sama video ini jadi bahan-bahan yang kita perlukan disini ada tiga buah kentang dan santan secukupnya santannya nanti aja baru kita pakai kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan kentang kurang lebih 200 gram kita akan cuci bersih dulu baru kita kupas deh kulitnya kentangnya sudah kita cuci bersih selanjutnya tinggal kita kupas aja kulitnya seperti ini lakukan sampai habis ya kentangnya udah kita cuci dan kupas seperti ini selanjutnya akan kita potong-potong nah sebelumnya pastikan tangan kita juga sudah dicuci menggunakan air yang bersih ya potong kentangnya menjadi beberapa bagian ini kentangnya udah kita potong-potong selanjutnya kita akan kukus atau rebus bebas dipilih aja salah satu bisa dikukus bisa direbus kalau saya pribadi ini saya lebih pilih untuk direbus ya teman-teman panaskan air sampai mendidih seperti ini selanjutnya direbus deh sampai matang ini kurang lebih 5-10 menit ya Nah ini kalau misalnya sudah empuk seperti ini kita matikan kemudian aja api kompornya tuh gampang banget untuk ditusuk kita langsung tiriskan ya dari airnya selanjutnya langsung aja kita lumatkan menggunakan garpu atau pelumat ataupun penghancur seperti ini bisa juga menggunakan ulekan ya nih gampang sekali untuk menghaluskannya nah kita itu lumatkannya itu sekitar seperti ini aja waktu masih panas jangan pas udah dingin atau hangat ya karena nanti teksturnya akan kembali memadet hancurkan sampai keinginan kalian aja kalau kalian sukanya itu yang bener-bener halus banget silahkan agak lama kalau misalnya suka yang setengah kasar silahkan sebentar aja cuman selalu saya sih saraninya temen-temen buatnya itu sampai bener-bener halus ya biar hasilnya maksimal kalau sudah halus kita langsung aja angkat pelumatnya masukin kurang lebih 100 gram atau 10 sendok makan tepung ketan saya menggunakan merek rosebrand sejumput garam ini akan kita aduk rata hingga kalis pastikan tangan kita juga sudah dicuci bersih ya nah kalau sandanya kurang tepungnya silahkan ditambahkan kalau udah agak susah untuk diaduk silahkan ganti menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih ini dalam keadaan dan kentang yang masih lumayan panas ya teman-teman diulunan aja sebentar sampai tekstur yang kita inginkan oh iya teman-teman saya punya tips untuk teman-teman kalau misalnya adunan kalian tidak kalis seperti ini dan buyar sekali silahkan kalian masukin air hangat atau air panas sampai bisa dibentuk bulat-bulat tanpa hancur seperti ini ini kan udah gampang banget ya nah ini lembut sekali adonannya tidak gampang hancur kalau udah seperti ini kita akan beri sedikit warna kuning kalau nggak mau bisa kalian skip aja diaduk hingga rata nah kalau misalnya kalian pengen lebih kuning lagi silahkan ditambahkan aja kalau udah merata siapkan piring dan kita bulat-bulatkan aja adonannya sesuai selera bisa juga lonjong kalau kalian mau sebelumnya bisa juga kalian ulen-ulen sebentar ya dibulat-bulatin aja seperti ini untuk ukuran sesuai selera bisa lebih besar kalau kalian mau ini udah jadi sebagian selanjutnya langsung aja kita rebus biar mendidih rebus sampai mengapung ya teman-teman setelah mengapung dan kalian pastikan sudah kenyal dan matang seperti ini kita matikan api kompor dan kita tiriskan tuh dia kenyal bagus banget teksturnya aslinya ini warnanya lebih kuning ya teman-teman cuman karena efek cahaya malam saja setelah kita angkat kita sisikan sebentar dan kita siapkan satu balok gula merah seperti ini ya teman-teman kemudian akan kita sisir halus usahakan menggunakan gula merah yang bagus dan tidak pahit ini gampang sekali oke ini udah disisir atau dipotong kecil-kecil masukin ke panci masukin air secukupnya kalau kalian suka yang lebih kental silahkan 50 ml aja kalau sedang 100 ml ini kita hidupkan kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga meleleh kalau perlu kalian tambahkan daun pandan juga bisa kalau udah meleleh semuanya masukin bola-bolanya nih lembut sekali kenyal dia nggak alot ya teman-teman masukin semuanya kita masak sampai terbalutkan semuanya dan sampai dia meresap gula merahnya diaduk terus kalau sudah lebih mengental matikan api kompor dan kita angkat dan sisihkan untuk membuat sausnya untuk membuat sausnya tambahkan 500 ml santan cair atau 2 bungkus santan kara yang dilarutkan dengan 500 ml air juga boleh supaya warnanya lebih cakep atau seputih susu tambahkan 2 sendok makan atau 1 sendok makan aja tepung beras putih ini juga fungsinya sebagai mengentalkan 3 sendok makan atau 30 gram gula pasir ini sesuai selera aja kalau suka lebih banyak silahkan tambahkan kalau nggak suka pengen asin aja silahkan nggak usah pakai gula jemput garam diaduk dulu sampai tidak ada lagi tepung yang bergerendil nah ini santannya baru saya keluarkan dari kulkas kalau udah pasti tepungnya udah tidak ada yang bergerendil baru ya kita masak hingga mengental kemudian diukkan kompor menggunakan api kecil sambil terus diaduk jangan ditinggal-tinggal supaya nanti hasilnya maksimal santannya juga tidak pecah secara setengah lama-kelamaan dia bakal lebih mengental tapi belum kental banget ini masih kurang terus aja diaduk dan jangan ditinggal Nah ini kekentalannya sudah seperti yang saya mau Tapi kalau teman-teman pengennya lebih kental Silahkan agak lama Nah kita matikan aja api kompor Sambil menunggu hangat kita aduk terus Ini dalam keadaan api kompornya mati ya Kita siapkan gelas saji seperti ini Kalian juga bisa siapkan mangkok kalau kalian mau Gelasnya pun kalian bisa pilih ya yang lebih cantik Setelah itu masukin bola-bola kentang yang sudah kita buat tadi Diisi aja sesuai selera Mau berapa banyak Setelah itu kalian bisa deh masukin Kalian juga bisa sih masukin es batu dulu Kalau kalian mau pakai es Kalau kalian nanti baru mau dinginin juga boleh Ini masukin aja sampai habis Atau sampai penuh Karena nanti dia bakal lebih mengental Kalau lagi hangat dia memang agak sedikit cair Ini bener-bener enak banget Ini bisa langsung kalian masukin kulkas atau kalian makan saat hangat-hangat seperti ini Atau kalian tunggu flanya ini menjadi lebih padat Selamat mencoba Ini bener-bener legit sekali Terima kasih ya sudah menonton video dari kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Kalau kalian semuanya sampai jumpa kembali Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman